Ada momen dalam hidup, ketika segala sesuatu terasa begitu berat, seolah-olah dunia di sekeliling kita meruntuh perlahan, hari-hari berlalu tanpa harapan, dan kita merasa terperangkap dalam kegelapan yang sangat pekat. Penderitaan menjadi teman yang setia menenggelamkan kita dalam lautan emosi yang sulit dimengerti. Saat kita memandang ke depan, sepertinya tidak ada jalan keluar, hanya rasa sakit dan keputusan-saat. Pada saat-saat seperti inilah, seringkali kita merasa paling sendirian, meragukan makna hidup dan kehilangan arah. Kita bertanya-tanya, mengapa hal-hal buruk harus terjadi pada diri kita? Mengapa hidup ini terasa begitu kejam? Namun, di tengah derita yang begitu dalam, seringkali ada kekuatan tersembunyi yang kita lupakan. Kekuatan yang terbangun dari rasa sakit akan mengajarkan kita untuk menemukan arti hidup yang lebih dalam. Penderitaan, meskipun terasa begitu menghancurkan, tidak selalu menjadi akhir dari segalanya. Ia bisa menjadi awal dari perjalanan menuju pemulihan, kebangkitan, dan kebijaksanaan. Kita hanya perlu belajar untuk bertahan, untuk melihat ke dalam diri, dan untuk menemukan cahaya di tengah kegelapan. Terkadang, penderitaan bisa saja menjadi jalan menuju versi terbaik dari diri kita, jika kita memilih untuk menghadapi dan merangkulnya. Pada video ini, kita akan belajar bersama saat di hidupmu merasa paling menderita. Kamu akan menemukan jalan keluar yang terbaik. Tanpa berlama-lama, ayo langsung saja kita mulai. Pertama, menghadapi penderitaan. Ketika hidup mencapai titik terendah, kita cenderung merasa seolah-olah segalanya berantakan. Pada saat ini, pikiran negatif seringkali menguasai, membuat kita merasa tidak berharga, atau berpikir bahwa hidup ini tidak adil. Banyak orang, dalam keadaan seperti ini, merasa sendiri, terisolasi, dan bahkan merasa tidak ada yang peduli. Namun, kenyataannya, rasa menderita adalah bagian dari perjalanan hidup yang dialami setiap manusia. Tidak ada hidup yang bebas dari ujian dan kesulitan. Saat kita merasa paling menderita, justru disanalah kita diuji untuk menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam diri kita. Kekuatan yang mungkin tidak pernah kita sadari ada, hingga penderitaan memaksa kita untuk menggalinya lebih dalam. Kedua, menemukan makna dibalik penderitaan. Penderitaan seringkali datang tanpa alasan yang jelas. Kita merasa seolah-olah dunia tidak berpihak pada kita. Namun, jika kita melihat lebih dalam, ada makna yang bisa kita temukan dibalik setiap kesulitan. Penderitaan mengajarkan kita untuk lebih bersabar, lebih memahami arti bersyukur, dan lebih kuat dalam menjalani kehidupan. Pada saat-saat terburuk, kita dihadapkan pada pilihan, tenggelam dalam merasa sakit, atau bangkit dengan cara kita yang lebih kuat. Dalam proses ini, kita belajar bahwa penderitaan bukanlah musuh, melainkan guru yang berharga. Ia mengajarkan kita untuk bersikap rendah hati, menyadari kelemahan, dan memahami bahwa dalam setiap kesulitan, selalu ada peluang untuk bertumbuh. Ketiga, penerimaan Salah satu kunci utama untuk keluar dari penderitaan adalah penerimaan. Ini bukan berarti kita harus menyerah pada keadaan. Tetapi kita perlu menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita. Dengan menerima kenyataan, kita berhenti melawan apa yang ada di luar dari kendali kita, dan mulai fokus pada hal-hal yang bisa kita ubah. Penerimaan juga membuka jalan bagi kedamaian batin. Ketika kita mampu menerima bahwa penderitaan adalah bagian alami dari kehidupan, kita menjadi lebih tenang dalam menghadapinya. Dengan pikiran yang lebih jernih, kita bisa melihat jalan keluar yang sebelumnya tersembunyi oleh rasa putus asa. Keempat, dukungan dari orang-orang terdekat Di saat merasa menderita, seringkali kita merasa sendirian, namun kenyataannya kita tidak pernah benar-benar sendiri. Ada orang-orang di sekitar kita, keluarga, sahabat, bahkan orang asing yang peduli, yang bisa menjadi sumber kekuatan. Terkadang, kita hanya perlu membuka diri dan berbagi beban kita dengan orang lain. Dukungan emosional dari orang-orang terdekat sangat penting dalam menghadapi masa-masa sulit. Mereka mungkin tidak bisa menghapus penderitaan yang kita rasakan. Tetapi, kehadiran mereka dapat memberikan rasa nyaman dan mengingatkan kita bahwa kita tidak harus melalui semua ini sendirian. Kelima, penderitaan bukanlah akhir dari segalanya. Tidak peduli seberapa gelapnya hari-hari yang kita hadapi, selalu ada cahaya di ujung terowongan. Mungkin sulit untuk mempercayai ini ketika kita berada di tengah-tengah penderitaan. Tetapi, hidup selalu memiliki cara untuk membawa kita keluar dari kegelapan. Setiap kesulitan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk tumbuh, menjadi lebih bijaksana dan lebih kuat. Dalam proses ini, kita belajar bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya. Justru, penderitaan seringkali menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup kita. Ketika kita mampu melewatinya, kita akan melihat betapa kuatnya diri kita, betapa besar potensi yang kita miliki, dan betapa berharganya setiap momen dalam hidup kita. Keenam, merangkul harapan Harapan adalah hal yang paling berharga ketika hidup terasa paling menderita. Dengan harapan, kita percaya bahwa keadaan akan membaik, meskipun kita tidak tahu kapan atau bagaimana. Harapan memberi kita kekuatan untuk terus melangkah. Bahkan, ketika semuanya tampak begitu berat. Tanpa harapan, hidup akan kehilangan arah dan tujuan. Memupuk harapan di tengah penderitaan bukanlah hal yang mudah. Tetapi, dengan menjaga pandangan yang positif. Dengan percaya bahwa setiap badai pasti berlalu, kita memberikan diri kita kesempatan untuk terus bertahan. Harapan adalah bintang penuntun yang membuat kita tetap teguh, meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan. Ketika hidup membawa kita ke titik terendah, disanalah kita belajar arti kekuatan yang sebenarnya. Penderitaan mungkin tampak seperti akhir dari segalanya. Tetapi seringkali, ia menjadi awal dari kebangkitan yang belum kita sadari. Mungkin, hari ini kita merasa hancur. Kehilangan arah. Dan tak tahu bagaimana melangkah ke depan. Namun, di setiap kegelapan, selalu ada secercah cahaya, harapan yang tak pernah padam, meskipun kecil. Percayalah, tidak ada penderitaan yang kekal. Setiap badai pasti berlalu. Dan ketika langit mulai cerah, kita akan melihat betapa kuatnya diri kita setelah melewati semua itu. Kita akan menyadari bahwa rasa sakit yang kita alami tidak hanya melukai, tetapi juga membentuk kita menjadi pribadi yang lebih tegar, lebih bijaksana, dan lebih berempati. Jangan biarkan penderitaan merampas keyakinan kita akan kebahagiaan. Teruslah melangkah, meski pelan, dan yakinlah bahwa, dibalik setiap luka, ada pelajaran berharga yang menunggu. Dan pada akhirnya, kita tidak hanya akan sembuh, tetapi juga akan bangkit dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Kita akan menemukan bahwa, meskipun hidup penuh dengan kesulitan, namun, cinta, harapan, dan cahaya selalu ada untuk menuntun kita kembali ke jalur yang lebih baik. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang-orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai disini dulu video kali ini, dan semoga semuanya hidup berbahagia.